Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lopediaku ID Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat slide zoom Section zoom untuk presentasi Yang hasilnya seperti ini Kita klik pendahuluan Dia akan ke sini Dan seperti ini Klik, dia akan kembali ke tab home Lalu klik metodologi Seperti ini Kita kembali lagi Dan yang terakhir Dia seperti ini Lalu kita kembali Menarik teman-teman ya Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar Cara membuatnya Kita langsung menuju ke tutorialnya Oke teman-teman Ini kita sudah di layar powerpoint Sudah saya buat slide kosong ya Blank slide Slide dan disini ada Tone color ya Ada warna Baik, disini kita Disini ya Disebelah sini Kita klik kanan Lalu disini add section Ya, sini ada default section Dan untitled section Ini kita ganti Kita bikin Pendahuluan Ya, pendahuluan Enter Enter Lalu yang ini kita ganti nama dulu Menjadi Home Ya Oke Ingat ya Ini jangan sampai Tidak buat section Jadi harus dibikin section Nah disini kita Masuk ke pandu pendahuluan ini Kita New slide Ini kita hapus Ini saya Klik kanan lalu format background Ini ganti warnanya Biar agak gelap Ini aja Lalu disini saya akan buat Insert shape Ini rectangle Book rectangle Oval Tekan Shift Lalu tarik Bikin lingkaran Ini teman-teman ya Oke Kurang lebih Seperti gini Shape fillnya Kita Buat Gradien Gradiennya Pake warna Ini ya Ini Pake yang warna merah Dan Guning itu Kita Pastikan Lalu disini kita ganti Ini kita Hilangkan dulu Kita buat Dua warna aja ya Nah yang putih ini Kita pake warna merah Atau yang pink ini Dan yang satunya Kita pake yang Ini Oke Jangan lupa Shape format Yang disini Shape outline No outline Oke Kalau udah kayak gini Oh sorry Outlintnya kita ganti ya Jangan no outline Tapi warna putih Nah Warna putih Lalu kita tebalkan Sorry ya guys Ini kita tebalkan Dengan ini ya Ini More lines Nah disini kita atur Tebalnya Biar enak Nih Yang width Ini kita tinggikan Ya Kira-kira mungkin 6 ya Cukup 6 Lalu insert Kita bikin textbox Ya Textbox Bikin judulnya Sesuai yang Contoh tadi ya Pendahuluan Sorry Textnya gak masuk Ya masuk Pendahuluan Ya Pendahuluan Ini kita Ganti Misalnya fontnya Ini Bold Terus kita ganti Warna putih Nah Perbesar Masukkan di dalam sini Oh iya Untuk informasi Ini saya pakai PowerPoint 2019 Teman-teman ya Kalau kurang besar Dibesarkan lagi Gak gak pakai ini Biar di tengah-tengah Eh bukan Ini saya format Ya Oke Nah Lalu disini Saya memasukkan icon Di insert Lalu sini Icons Kita Mengambil Icon dari Bawahan PowerPoint Ini 2019 Misalnya Teman-teman Pakai 2016 ke bawah Misalnya Gak ada Tab icon Silahkan download icon Di freepik Atau di google Silahkan Ini Saya contoh Pakai ini aja Ya Gak apa-apa Berbeda Yang penting Kan sama Konsepnya Ini Grafik format Saya ganti Warna putih Juga Kalau saya Perbesar Letakkan Disini Oke Sudah jadi Satu Ini Kita Control D Sebanyak Topik Teman-teman Buat Nah Kalau di video Ini kan Tadi Yang di awal Cuma Tiga Pendahuluan Lalu Metodologi Dan Hasil Jadi Saya Ngikutin Yang di awal Ini Saya Ganti Menjadi Metodologi Kita Bawa Ketengah Seperti Ini Dan Terakhir Adalah Hasil Kita Bawa Ketengah Metodologi Lagi Oke Rename Nah Yang Ini Kita Perbesar Yang Ini Kecilkan Tekan Control Dan Shift Lalu Di Perbesar Biar Dia Di tempat Cukup Pokoknya Sampai Habis Sampai Hilang Baru Lepas Ini Sorry Kita No Fill Oke Lalu Ini Menyesuaikan Ini Menjadi Kecil Kecil Letakkan Disini Kalau Letakkan Disini Kalau Teman Teman Misalnya Mau Posisi Yang Dimana Mau Di Kanan Di Kiri Di Bawah Di Atas Silahkan Oke Atau Di Tengah Tengah Sini Mending Konsep Teman Teman Nah Kalau Sudah Biar Dia Berubah Dari Sini Kecini Seperti Gini Jadinya Seperti Biasa Menggunakan Transition Yang Namanya Morph Nah Morph Ini Muncul Di 2019 365 Kan Keatas Nantinya Sepertinya Kalau Teman Pake PPT 2016 Tidak Apa Apa Teman Bisa Download File Ini Di Deskripsi Ada Link Silahkan Di Download Silahkan Dipakai Portfolio Jangan Di Otak Atik Transition Morph Ya Yang Trision Ada Yang Otak Atik Yang Morph Karena Nanti Dia Bakalan Bawaan Dari File Yang Saya Share Hasilnya Kan Kayak Gini Nah Gitu Ini Kita Menjadi Satu Ya Kita Ubah Jadi Satu Detik Ya Biar Cepat Nah Lalu Yang Metodologi Sama Ini Kita Control D Lalu Di Bawahnya Itu Kita Klik Kanan Lalu Add Section Kita Ganti Menjadi Hasil Session Terakhir Hasil Enter Ini Sama Kayak Tadi Tekan Enter Dan Shift Lalu Kita Agar Hilang Nah Ini No Fill Ini Iconnya Kita Ganti Klik Kanan Change Graphic From Icon Biar Berbeda Dari Pendahuluan Kita Ubah Misal Ini Metodologi Misalnya Ini Oke Ini Kita Kecilkan Kita Bawa Ke Atas Ini Kita Kecilkan Juga Oke Kita Naikkan Ke Atas Oke Lanjut Yang Ini Hasil Ctrl D Juga Jadi Langsung Duplikat Teman Teman Ini Tekan Enter Dan Shift Lalu Kita Berbesar Sampai Hilang Dia Nah Ini Kita No Fill Juga Oke Ini Kita Ganti Icon Klik Kanan Change Graphic From Icon Pilih Icon Yang Mau Dipakai Misalnya Hasil Ya Biasanya Berupa Graphic Atau Tabel Tabel Kita Kecilkan Bawa Ke Atas Hasilnya Ini Saya Kecilkan Lagi Font Mungkin Segini Saya Bawa Ke Atas Jangan Lupa Transition Morph Ini Ubah Jadi Satu Detik Lalu Yang Ini Juga Tadi Belum Ya Ini Resesinya Pake Morph Dan Diubah Menjadi Satu Detik Oke Nah Gimana Caranya Membuat Yang Zoom Tadi Ya Teman Teman Ya Jadi Kalau Teman Teman Sudah Buat Selesai Materinya Ini Misalnya Disini Nanti Ada Materi Atau Ada Foto Contoh Yang Ini Ini Ada Pendahuluan Apa Kata-katanya Atau Tambahkan Icon Icon Lainnya Lalu Ini Saya Masukkan Foto Ada Text Ini Juga Hasilnya Hasil Akhirnya Nah Biar Sama Ini Kita Ganti Jadi Hasil Akhir Akhir Oke Kita Bawa Ketengah Dulu Yang Ini Pun Jangan Lupa Akhir Bawa Ketengah Oke Sudah Nah Teman Misalnya Menyesuaikan Nanti Bisa Ditambahkan Text Foto Informasi Informasi Yang Mau Disampaikan Dipresentasikan Nah Lanjut Yang Di Home Ini Kita Ubah Dulu Backgroundnya Misalnya Ini Atau Lainnya Atau Nggak Saya Copy Yang Ini Aja Langsung Foto Kecuali Yang Ini Saya Pilih Dulu Ini Saya Hilangkan Dulu Ini Nggak Usah Ikut Dicopy Oh Nggak Bisa Langsung Ctrl C Nanti Kita Hapus Disini Lalu Ctrl V Dia Akan Hilang Ini Kita Hapus 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 Oke Angkeplah Ini Layar Awal Presentasi Teman Teman Semua Oke Nah Cara Memasukkan Zoom Ini Pokoknya Ini Jangan Saya Lupa Dibikin Section Pendahuluan Metrologi Pokoknya Ini Bikin Perseksion Jangan Sampai Enggak Perseksion Oke Akan Kita Masukkan Disini Kalau Sudah Di Tab Pertama Tab Home Insert Nah Disini Yang Zoom Ya Ini Muncul Di 2019 Kalau Enggak Salah Tapi Saya Nggak Tahu Sih 2016 Masih Bisa Pakai Enggak File PowerPoint Yang Ada Zoom Nya Teman Bisa Coba Ya Ini Zoom Klik Nah Pilih Yang Section Zoom Nah Pilih Ini Section 2 Section 3 Dan Section 4 Karena Kita Sudah Buat Section Jangan Lupa Harus Buat Section Jangan Sampai Enggak Buat Section Nanti Dia Enggak Berhasil Kalau Gini Kita Klik Insert Nah Got It Ini Kita Posisikan Dulu Nanti Baru Kita Lagi Yang Gap Disini Nah Ini Di Tab Zoom Klik Yang Zoom Background Nah Jadi Transparan Yang Ini Juga Yang Ini Juga Nah Lalu Ini Teman Teman Ini Nanti Jangan Lupa Masukkan Foto Atau Apa Yang Penutup Background Misalnya Foto Tapi Jangan Diganti Disini Kalau Klik An From Background Kan Sini Kan Ada Picture Texture Orville Jangan Pake Itu Tapi Dengan Cara Masukkan Foto Yang Mau Dipakai Coba Saya Pakai Foto Yang Ini Saya Drag Langsung Saya Lepaskan Disini Ini Saya Potong Dulu Disini Ya Aspek Ratio Pake 16 Banting 9 Lalu Kita Perbesar Tutup Lalu Kita Bawa Kebawah Nah Ini Kalau Mau Disini Di Picture Ini Kita Buat Gelap Picture Correction Brightness Kita Kurangin Nah Gitu Yang Pasti Harus Gini Teman Teman Harus Numpuk Di Atas Gini Jangan Ubah Background Tujurnya Ini Jangan Disini Jangan Klik Atas Sini Picture Picture Or Texture Fill Jangan Pake Itu Tapi Ditambah Ditumpuk Di Atas Sini Itu Tujurnya Nanti Saya Jelaskan Nanti Ada Tujurnya Masing Ini Saya Samakan Aja Biar Cepat Saya Bawa Kebawah Dan Ini Juga Eh Bukan Bukan Yang Ini Tapi Yang Ini Saya Bawa Ke Bawa Oke Nah Masukkan Zoom Sudah Coba Kita Lihat Hasilnya Seperti Ini Kita Presentasikan Blah Blah Sudah Menjelaskan Lalu Kita Masuk Ke Pendahuluan Klik Pendahuluan Set Buka Nah Dia Belum Buka Ya Dia Belum Mau Ya Nah Disini Kita Mainkan Lagi Di Transition Di Tab Yang Ini Yang Pendahuluan Ini Transition Pake Non Kan Sudah Tab Yang Disini Kita Ganti Ini Kita Uncentang Lalu Kita Centang Yang After Kita Pake Yang Non Atau Mau Enggak Kita Pake Yang Non Biar Ini Auto Lalu Yang Ini Juga Sama After 00 Pake Auto Dan Yang Terakhir Juga Sama After Yang On Mose Click Uncentang Teman Teman Ya Pake Ini Biar Berubah Auto Ini Pake Non Hold Yang Ini Baru Kita Cek Hasilnya Seperti Ini Klik Set Morph Bekerja Ya Itu Transition Morph Kalau Sudah Kita Klik Atau Next Dia Akan Kembali Ke Tap Home Klik Atau Next Bisa Aja Nah Lalu Kita Tap Klik Yang Metodologi Dia Akan Metodologi Set Oh Iya Itu Belum Diganti Yang Lampu Kita Kembali Dan Nasib Akhir Juga Sama Nah Oke Lupa Ya Ini Belum Diganti Ini Kita Ganti Dulu Metodologi Itu Pakai Oh Yang Chart Di Kanan Change Graphic From Icon Dia Kalau Nggak Sama Dia Nggak Mau Teman Teman Ya Harus Sama Sumber Wala 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 Sama Sama Gambar Tapi Beda Sumber Dia Nggak Akan Mau Dia Harus Satu Sumber Lalu Yang Ini Yang Terakhir Itu Pakai Graphic Ya Graphic Yang Itu Klik Kanan Change Graphic From Icon Kita Pilih Graphic Coba Yang Ini Ya Insert Coba Coba Kita Lihat Dulu Hasilnya Disini Oke Udah Mau Semuanya Udah Mau Udah Jadi Ini Teman Teman Kita Lihat Lagi Klik Pendahuluan Set Set Jelaskan Nih Silahkan Nanti Masukkan Text New Segala Macam Kita Klik Lagi Dia Kembali Itu Fungsinya Section Zoom Klik Metodologi Set Nah Itu Fungsinya Kita Buat Section Biar Bisa Kembali Sini Baru Kita Ke Section Berikutnya Gitu Maksudnya Teman Teman Set Nah Apa Nanti Bisa Ganti Foto Teman Teman Yang Ditumpuk Nah Saya Kan Jelaskan Kenapa Harus Ditambahkan Foto Atau Background Apapun Itu Yang Penting Dengan Cara Menumpuk Jangan Menggantinya Coba Ini Saya Hapus Dia Akan Seperti Ini Dia Akan Mengambil Background Yang Ada Ini Mengikuti Ini Putih Ini Akan Ikut Coba Kita Lihat Hasilnya Kayak Gini Nah Disini Ada Putih Ini Ini Adalah Background Yang Di Awal Ini Maka Dari Itu Perlu Ditutup Background Atau Foto Atau Apapun Itu Ya Teman Teman Jadi Dia Akan Berganti Nah Hilangkan Yang Disini Tadi Hasil Akhir Oke Oke Teman Teman Ya Ini Adalah Basic Untuk Slide Zoom Seksion Zoom Oke Teman Teman Mungkin Tutorialnya Cuma Sampai Sini Dulu Semoga Bermanfaat Semoga Seksion Zoom Slide Zoom Yang Dipelajari Hari Ini Bisa Diterapkan Teman Teman Dengan Cara Yang Tadi Menghapus Background Mengganti Menambahkan Ini Segala Macam Oke Teman Teman Saya Tutorialnya Semoga Bermanfaat Seperti Biasa Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Share Juga Keteman Teman Kalian Yang Ingin Belajar Membuat Section Zoom Seperti Tutorial Ini Oke Sekian Dan Terima Kasih Terima